Paul Pogba berpeluang meninggalkan Manchester United setelah kontraknya abis pada akhir musim 2021-2022. Sejumlah klub pun diberitakan sudah siap menyodorkan pemain asal Perancis itu kontrak baru. Salah satunya adalah mantan klub Paul Pogba, Juventus. Kemungkinan tersebut menjadi lebih besar setelah manajemen Juventus dikabarkan sudah bertemu Rafaela Pimenta pada Senin, tanggal 16 Mei 2022, waktu setempat. Rafaela Pimenta adalah pengacara almarhum Mino Rayola, agen Pogba. Kedua belah pihak membahas soal kemungkinan Paul Pogba kembali ke Juventus Stadium. Juventus diklaim sanggup memberikan Pogba gaji sebesar 8 juta euro atau setara dengan 122 miliar rupiah per musim. Juventus bukan satu-satunya yang meminati Paul Pogba. Raksasa Perancis, Paris Saint-Germain, juga tertarik mendatangkan Paul Pogba. Namun, faktor Paul Pogba dan keluarganya yang sudah familiar bisa menjadi hal yang membuat Juventus patut optimistis bisa memulangkannya ke Turin. Klub lain yang juga sempat memonitor situasi Paul Pogba adalah Manchester City. Hanya saja, The Sky Blues diakini tak punya kesempatan membuat Pogba pindah kubu ke rival sekota Man United. Pasalnya, Pogba sudah memutuskan tidak akan pindah ke klub Inggris lain setelah pergi dari Man United.